Pemirsa ribuan masa dari Front Pembela Islam menyambut kepulangan Rizik Sihab di Jalan KS Tubun Petamburan Jakarta Pusat. Akibatnya ruas jalan tertutup masa sehingga tidak bisa dilewati kendaraan warga. Tidak terlihat masa yang menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti menjaga jarak dan mengenakan masker. Beginilah ribuan masa dari Front Pembela Islam FPI dan warga yang menyambut kepulangan Rizik Sihab di Jalan KS Tubun Petamburan Jakarta Pusat. Iring-iringan mobil terlihat sejauh 1 km meski Rizik belum terlihat. Tendaki demikian masa simpatisan terus menunggu sambil melantunkan solawat. Namun sayangnya masa tidak mengindahkan protokol kesehatan COVID-19 meski berada di tengah kerumunan seperti menjaga jarak ataupun mengenakan masker. Mendekati rumah kediaman, Rizik pun terlihat di dalam kendaraan sambil menyapa pendukungnya dari atap mobil. Sebelumnya Rizik pulang ke Indonesia menggunakan pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV816. Rizik terbang dari Saudi sejak Senin kemarin pada pukul 19.30. Rizik mendarat di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 10 November 2020 sekitar pukul 9 pagi. Diketahui, Rizik pergi ke Arab Saudi tahun 2017. Saat itu polisi sedang menyelidiki kasusnya atas tuduhan pesan pornografi. Polisi telah menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan SP3 atas kasus tersebut. Rizik sebelumnya menyatakan bahwa dia dicekal pemerintah Arab Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia sehingga tak bisa kembali. Namun pemerintah Indonesia membantah hal tersebut. Dari Jakarta, Arya Ridwan, Nusantara TV melaporkan.